ya ini dengan cara apa peliantur dagaruh salasah diperut diperut tiga kali ya ini bawahnya nih bu kalau laki-laki kan bawahnya dibawa batangnya diperut tiga tiga kali sampai tuntas ini riwayat hadisnya meskipun kita normal ataupun gak normal juga disunahkan untuk merup tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan atau tidak bisa tuntas kecuali dengan diurut wajib diurut supaya tuntas kalau gak tuntas ya nanti pengaruhnya ya dipakaiannya terkena najis badannya kena najis bahkan nanti pengaruhnya ya juga sholatnya tidak tidak sah karena membawa najis kelanjutannya hadis yang kedua yang terakhir tentang masalah kudu'il hajat anibni abbas radiyallahu anhumah dan riwayat akan saking ibnu abbas radiyallahu anhumah apa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam iku sa'ala ta'kon siapa kancing nabi ahla kubain yang ahli kubak penduduk kubak daerah madinah daerah madinah daerah madinah faqallah mengkodawu sa'po kancing nabi faqallah mengkodawu sa'po kancing nabi dawunya yaknapa innallaha yusni alaikum innallaha sa'atamani allah iku yusni ngalam muci sa'po allah alaikum ingatasi shirokabeh faqallah mengkodawu mengkodawu sa'po koru sohabat sohabat ansur soal ini kancing nabi tako bertanya kepada penduduk ahli madinah khususnya penduduk daerah kubak nabi itu bertanya kepada penduduk ansur hai penduduk ansur iki pengeraniku sangat memuji sangat senang kepada kalian itu kenapa dijawab para sohabat inna natabiul hajarotabil mak inna sa'atamani kita iku nabi'u menutup nabi'u menutup nabi'u 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 maksudnya nabi'u ketika istinjak ketika cewek penduduk madinah itu tidak hanya dengan air tapi dengan batu kemarin kan ada istinjak saya jelaskan istinjak bilhajar dengan batu dan yang paling utamanya adalah menggabung keduanya batu setelah batu lalu disiram dengan air itu yang paling utama nah ini sampai dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis dan juga di dalam al-qur'anul karim ada ayat fi hiri jalu yuhibbuna ayyata toh haru di dalam penduduk madinah yakni di dalam daerah kota atau penduduk kubak tepatnya itu penduduk itu ada seorang yang senang ber bersuci ada seorang yang senang bersuci wallahu yuhibbul mutah irin bahasanya Allah senang pada orang-orang yang bersuci dipuji dari pujian Allah di dalam al-qur'an dan juga hadis nabi ini bahasanya istinjak dengan menggunakan batu disertai air itu adalah paling utama karena hal itu dipuji oleh Allah subhanahu